Gudeg, gudegnya Bu Agus ini, Pak Rit, penonton, ini termasuknya gudeg Jogja, tapi yang kering. Ngulang makanan gitu, ngulang makanan-makanan yang dari zaman yang opa, zaman saya, ini diulang. Kalau tadi balinya gimana? Oh gini, oh gini, oh gini. Kalau diperhatikan, dulu tuh kalau baca paling lima menit, sepuluh menit gitu loh, tapi kalau sekarang tuh kenapa bacanya bisa berjam-jam gitu loh, kenapa enggak bosen gitu loh. Kalau dulu enggak, enggak manggil juga bacanya, cuman lima menit sih. Baca Firman, sing di Arab ya, lagi enggak bangun, bangun rumah Tuhan. Kalau secara rohani nih, cuman, baca Firman itu sama aja kerja, cuman, matanya capek enggak baca lama tuh? Ya capek, wih, berhenti. Oh, capek berhenti. Capek berhenti. Udah baca lagi. Lampunya dibaca lagi, hali-hali. Lampunya, ngeter lampunya. Oke, selamat siang. Batur sedulur, ketemu lagi di kuliner Katulistiwa, bareng saya Ganip Erlong, sama kameraman kita, Abang Itam Bang Farid. Kuliner kita ini memang beda dengan yang lainnya, teman-teman. Karena ini flashback atau kilas balik, nostalgia. Dua generasi dari suaminya Oma, Alma, rumpa-papanya Pak Chandra. Jangan lupa, teman-teman, bunyikan lonceng, sama like and subscribe, gratis. Bunyinya gimana, loncengnya? Neng, 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 neng. Teman-teman, selamat siang, Ibu Agus. Terima kasih, ya, sama. Iya, kita mau ngobrol-ngobrol singkat, Ibu Agus. Oh, ya, boleh. Ini budek khas Ibu Agus, ya, Bu, ya? Iya, betul, Pak. Ini sudah berapa tahun, Bu, Ibu, pendaranya? Saya menjalankan ini sudah 12 tahun lebih, Pak. Wow, teman-teman sudah 12 tahun ini, ya? 12 tahun. Berarti sudah punya cabang, Bu? Ada sih di Amira, ya. Oh, di Amira, ya. Kalau ini, ya, Jalan Amira. Itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai setengah tiga. Jam 7 sampai setengah tiga? Ya, kalau malamnya jam 6 sampai jam setengah sembilan. Itu di Lesehan, di Perko. Di Ember Toko. Kalau kayak di Jujang, kayak di Jujang. Biar suasananya kayak suasana di Jujang. Kalau nanti teman-teman ke Perugnas, jangan lupa mampir. Boleh di Perugnas boleh, di Ampera juga boleh. Ini rekomen bagus, loh. Budengnya juga enak. Boleh dicoba, teman-teman. Ini namanya Per... Enak di sini, enak. Enak di tempatnya ibu, enak lain. Oh, enak di tempatnya, ya. Jadi, kalau jalan-jalan ke Cerbon, teman-teman mampir aja yang di Perugnas, ya. Ini ada ayam, ada kepala, anti-ampela. Ini ayam kampung, ini telurnya, krecek, ini dek. Meskipun di Cirebon, kreceknya juga masih saya datangkan dari Jogja. Ya, sama ini bumbunya dari Jogja. Karena kalau di sini enggak ada, saya belum nemukan. Tempat mungkin juga ada, tapi sama ini belum nemukan. Jadinya saya kirim dari Jogja, Cirebon. Sayangnya masih... Yang saya kurangin itu manisnya, Pak. Rasa manisnya saya kurangin. Terlaku. Karena orang Cirebon, orang Jawa Barat, terutama ya, enggak terlalu suka manis sekali. Banyak yang di Jogja, kan. Kalau di Jogja kan manisnya, manis legit. Soalnya kan sekalian untuk, apa, biasanya untuk, ini kan, untuk, apa, oleh-oleh. Nah, saya juga menyediakan sih, Pak. Kalau mau untuk oleh-oleh pakai pendil. Pendil itu apa? Kendil kecil-kecil. Kayak gini, tapi yang kecil-kecil. Kalau untuk oleh-oleh bisa, bisa pendil. Barangkali untuk mau untuk ngirim ke teman atau saudara yang di Cirebon atau mau dibawa kemana bisa pakai kendil. Jadinya khasnya kayak di Jogja, tapi belinya di Cirebon. Oke, teman-teman, tadi sedikit ulasan dari Ibu Agus. Ini bumbu manis. Satunya bubuk gurih, yang putih. Nah, terus dikasih itu. Ini. Aku mau itu sih, Bu. Oh, yang tahul atau teme? Tahul. Wah. Nah, terus dikasih ini, Rit. Nih. Aku juga dikasih ini. Coba rawitnya, Bu. Rawitnya, iya. Sikap ke rawitnya. Ya, nanti saya tambahin rawitnya, iya. Nah, ngolakannya gini, Rit. Aku ngomong-ngomong, tadi aku tahu ini udah belum, Bu, ya? Tahu ini belum, Pak. Ah, iya, ketinggalan. Iya. Nah, gitu udah. Tuh, gitu, Rit. Oke, Ibu bikinin kayak gini, Bu. Iya. Bikinin berapa, tuh? Satu, dua, tiga, lima. Iya, Pak. Iya. Tapi tahunya habis. Tidak usah. Bisa, ya? Paketauin aja, Bu. Paketauin bisa, ya. Iya. Ini teman-teman, Carval, teman-teman mau tahu ya, kuliner kakulistiwa kita ini beda dengan yang lainnya. Karena kita istilahnya flashback. Gelas balik. Gelas balik. Dua generasi dari zamannya, almar long suaminya, oh maaf, bapaknya ke pacandra, sampai ke pacandranya. Jadi mayoritas juga, nanti kita akan menjajaki menu-menu kuliner. Dan juga ada juga yang lain, menu-menu yang berbadi. Keluar pindangnya juga. Keluar pindang itu telur apa? Telur yang di jatuh. Selain itu, telurnya ditirah sampai vaat di jam. Telurnya, terasa sampai itu. nah ini tahunya temen-temen tahunya tahunya magnus eh magnus hmm tahunya ajib mantap hmm oke temen-temen lanjut ya omong udah habis omong udah habis omong udah habis ini nambah boleh hmm bumbunya itu ya kerasa banget ya boleh macem-macemnya bukir ini bukir ini nyerang-nyerang nyerang-nyerang segala macem nyerang kabe, mah kabe langkah sesaknya baik nasinya dikurangin ya nasinya yang sedikit ya pak, saya mau tanya nih pak bagaimana sih pak Tuhan menguji kita pak prosesnya tuh bagaimana ya pak ya menguji kita pak ya ya tadi kan di katakan kan ada tentang solusi itu kan tidak langsung keluar iya dilarutkan jadi berlarut-larut nah waktu Ghani, Farid sama Budi nya berlarut-larut gak selesai-selesai masalahnya gak selesai-selesai berjalannya waktu misalnya setahun, dua tahun, tiga tahun yang tadi persoalannya misalnya sepuluh tuh kan misalnya Ghani ada sepuluh persoalan gitu berjalannya waktu kan satu-satu dilewati bukan iya satu masalah masalah kedua, masalah ketiga dan terus kan semua masalah Ghani gak lewati dan waktu solusi masalah satu, dua, tiga yang namanya solusi satu, dua, tiga itu sesuai pengennya Ghani mungkin ada yang sesuai Ghani oh enak ya tapi mungkin juga ada solusi yang tidak sesuai Ghani oh gak enak ya tapi buat Tuhan juga selama kita pegang Tuhan itu solusi enak gak enak semua itu beres kan semua bisa terlewati itu nah waktu proses Ghani satu, dua, tiga dan sampai sepuluh itu terlewati otomadi kan Ghani punya pengalaman iya pengalaman iman pengalaman iman mungkin juga berjalannya waktu Ghani sudah mulai gak tahan mulai belajar teman gitu kan itu jadi di larut-larutin itu ada maksud Ghani jadi lepas di larut-larutin itu solusi satu, dua, tiga dan sepuluh atau berapa solusi itu ada yang bagus sesuai pengennya Ghani ada yang jelek tidak sesuai pengennya Ghani tapi semua dong di dalamnya pasti terlewati jadi yang bagusnya jadi pengalaman kita, pengalaman rohani Ghani yang jelek itu jadi pengalaman rohani Ghani itu jadi Tuhan menguji kalau tadi Ghani nanya Tuhan menguji Tuhan menguji seperti itu kan jadi tidak semua persoalan misalnya kalau sepuluh persoalan itu sepuluh persoalan selesai seperti yang kita ingini gak tentu ya ada yang sesuai dengan kita ingini tidak harus disyukuri ya Pak Yaman ya ya kalau kita berjalan sama Tuhan sih tujuan Tuhan cuma saat buka masalah-masalah yang sepuluh tadi bagaimana syaratnya satu sana di angka yang keberapa Ghani sudah mulai bener-bener hatinya tergugah untuk nyari Tuhan tapi hari Tuhan kembali ke remus dasar dan namanya Tuhan ini gak jauh-jauh harus kenal Tuhan harus hidup Tuhan harus hidup Tuhan hidupin rohnya Tuhan itu balik ke dasar itu lagi kan ya cuma cara nyentuhnya ke hubung itu iya siap Udah paham kita lanjut lagi lah makan tangguh belum habis makan ya ibu udah tambahannya itu bu 5 tuh bu 5 plastik kuliner katulistiwa kuliner katulistiwa kuliner katulistiwa iya ah ini mbak pencet mbak nanti ada satu lagi mbak pak Chandra juga punya namanya MTT Journey nah itu biasanya buat gini pak MTT Journey Jsp Jsp OMTT OJ minyak iya iya kalau ke Brunas mampir ke Jalan apa namanya Jalan Cilemai Jalan Cilemai iya samping rumah sakit putra bahagia belakang rumah 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 rumah